Bercanda, tapi santai, santai yoo! Lo berdua gue bilangin ya, kalo ada yang mau ikutan beasiswa, lo berdua gak boleh ikutan. Cuma Ayu yang boleh ikut beasiswa. Lo denger baik-baik. Kalo nanti ada dosen pemimbing nanya. Acah. 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 Lo gue liat-liat mirip Elia Kadam sekarang. Hah? Lo tuh gak usah tongong sama gue ya. Duduk, duduk, duduk. Gue ngomong. Bengkokin dong, bengkokin dong. Hah? Lu siapa? Apa sih? Lu denger ya, lu harus kerjain semua tugas-tugas gue. Karena gue pengen ikut program Beacukai. Ya siswa. Sur. Gue makasih banget nih sama lu ya. Kenapa? Gue masuk gak ada TV, kalo ada TV gue kaget. Iya. Gak ada TV monitor. Gimana sur, beasiswa? Ini persyaratan beasiswanya ada yang kurang. Harus ada foto 12. Hah? Foto 12? 3x4. Iya. Yuk tapi maaf nih gue takut ketahuan. Kalo nanti pas tes beasiswa ternyata lu langsung dites gak bisa gimana? Siapa? Ya kan lu yang kerjain tugas. Ya kan dites nanti langsung. Ah banyak. Banyak banget yang nyelap kayaknya. Sur, udah sur, lu pokoknya kerjain ya. Gue gak mau tau. Kerjain semua tugas-tugas gue, persyaratan beasiswa gue. Lu yang kerjain. Tapi gue butuh duit yuk. Lu tinggal ngomong berapa yang lu butuhin? Sur gimana? Gue gak pernah ngikutin kemauan lu mulu yuk. Lu jangan capek. Gue tuh ngegaji lu ya. Lu tuh tangan kiri gue. Kan kanan. Kalo kanan kan gue buat makan, lu kiri. Ayo sur. Gue selalu muasin mau lu. Oh lu. Perkenalkan. Aku ini admin kampus. Ada ku *** laki. Hei. Aku admin kampus ini. Ada kabar baik buat kalian semua. Siapa di sini yang pengen dapet beasiswa? Bu. 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 Kamain. Oh lu marmer bu. Kita kan berdua sama-sama cantik. Loh. Ini kesempatan bagus. Dan cuman kali ini aja. Saya sebagai mimin. Akan menawarkan kalian. Beasiswa. Wow. Ini bu saya udah. Saya udah nanya sama. Mahasiswa dan mahasiswi yang lain. Yang lain kayaknya merasa gak mampu. Untuk. La ilaha ilum lo letoy banget lu. Yang tegap. Yang lain merasa gak mampu bu. Untuk mengajukan beasiswa. Yang cuman ayu doang yang. Ayu doang yang mau daftar. Yang kamu kamu. Oh enggak mau. Enggak mau bu. Padahal kesempatannya bagus. Udah tau persyaratannya apa aja. Udah bu. Ini persyaratannya udah saya lengkapin. Nih yang pertama yang ini. Ini udah. Yang ini udah. Yang ini udah. Yang ini udah. Nah tinggal yang ini yang belum bu. Satu lagi. Bu. Kan saya bilang. Kalau lagi sakit kuning gak usah masuk. Enggak. Enggak. Stoking ini. Stoking. Enggak paham. Stoking. Udah udah. Gini ya. Persyaratannya udah pada tau belum. Jadi. Kalau mau jadi mahasiswa disini dapat full beasiswa. Ini. Beberapa persyaratannya harus masuk. Yang pendaftaran onlinenya udah dilakuin belum? Udah bu. Ya gimana sih. Kalau emang udah. Ya. Bagus. Ntar tinggal cek urutannya aja. Ambil skop gue gue pengen pendem nih. Hahahaha. Udah. Ya udah. Ya udah. Hahahaha. Kalo cuman ayu doang yang daftar. Berarti ayu tinggal tunggu nomor urutnya. Nanti ibu masukin semua data-datanya ya. Oke. Sayang banget. Iya bu. Saya juga. Udah gak ikutan. Saya mau daftar. Enggak dia gak bisa ikutan. Enggak punya biaya bu dia. Lah kan ini yang beasiswa abisnya. Beasiswa juku buat orang-orang yang.. Sayang. Justru buat orang. Lo ngerti gak lo beasiswa artinya apa? Pendaftaran iya beasiswa buat orang-orang disubsidi kuliahnya. Ya jadi kamu gratis. Iya. Suria kaya sih ya. Suria mampu dia. Banyak uang. Kamu juga kan sebenernya mampu. Cuman kamu pinter ya. Iya. Kalau anak pinter dapet beasiswa juga. Jalurnya jalur prestasi. Gak bisa jalur busway bu biar enak. Gak bisa, gak bisa. Sayang banget. Yaudah ntar dimasuk-masukin deh semuanya ya. Bu nanti ada tes langsungnya gak sih bu buat beasiswa bu? Ada. Ada ada. Ntar ada tes ngambangnya. Ada tes ngambang dua kali sehari ya. Tes ngambangnya bu. Berarti nanti info-infonya. Gua kasih cakar ayam ya biar agak lemak lu. Bu maaf saya terlambat bu. Ini saya mau nyerahin permohonan beasiswanya laras. Loh katanya cuman ayu doang yang beasiswa. Ya bu cuma ayu aja bu. Kan udah terlambat. Gak bisa diajuin lagi kali ya udahlah. Kalau gitu mah gak usah. Gak usah lah bu. Dia mah keliatan anak orang kaya tuh. Bajunya aja warna-warni. Punya banyak warna. Eh ibu hakim roda emas. Saya kan. Ada. Ini ular tangga. Ular putih. Ular putih. Ilmunya naik turun doang. Larasnya dimana Wen? Disil. Disil lagi kira kamu. Wen. Ibu lagi ngomong sama kamu. Larasnya dimana? Ini muka sayang. Ini muka sayang. Dimirip ya. Ih. Bukanya depan belakang sama. Waktu diakhirin dia foto kopi bolak-balik. Oh. Larasnya lagi ada urusan bu. Gak bisa kalau misalnya gak ada orangnya langsung. Gak bisa bu. Udah bu. Cuma aku doang. Sur. Cuma kita doang. Bu laras tuh lagi ini jadi SPG. Oh. Oh dia nyari tambahan gitu jadi SPG. Iya. Lihat nih bu. Sur. Sama om-omnya. Wah. Anak kampus mainnya om-om. Ih gila. Bayangin bu. Aduh bu. Mau jadi apa kampus kita? Kalau begitu caranya bu. Eh bu. Masih mending laras bu. Masih muda kerja. Nih masih muda udah asam urat bu. Sebenernya persyaratannya laras itu udah memenuhi dan nilai-nilai dia bagus banget. Tapi bu kalau misalkan dia keliatan lagi main jalan sama om-om bu. Terus nanti dilihat sama mahasiswa-mahasiswa lain. Kan jadi tercoreng nama bayi kampus kita. Bu bentar bu. Saya kesinggung kenapa kamu udah tadi kayak begitu sama saya. Ini nih yang suka pertunjukan-pertunjukan Cina nih. Berubah-berubah. Berubah-rubah mukanya. Berubah-rubah. Topengnya berubah-rubah. Iya-iya topeng-topeng banyak. Kampung lo gak tau. Jam berapa bu? Pertunjukannya jam berapa? Ayo udah mau show sekarang. Belom bu, enggak bu. Ayo dong, ayo dong. Aku gak mau show. Ayo dong, mau liat dong. Enggak mau dulu aku gak bisa show. Ayo dong, ayo dong mau liat dong. Puat sih bu. Eh tapi gue bingung dah. Kan biasanya kalau nari itu pertunjukannya set. Dia gerak, set set. Langsung berubah. Iya. Ini kok ganti-gantian mukanya. Diorang. Diorang. Beda kita. Beda kita. Ini laras. Itu daftar beasiswa. Emang kenapa sih? Orang kerja nyari tambahan halal juga. Alah. Buktinya dia dikasih uang banyak sama om-om itu. Kan kerjanya sama lu. Tapi lu gak dapet uang banyak. Itu bonus. Karena dia dagangin barang-barang banyak sur. Alah. Gak bisa ntar kampus kita gimana. Kan dinilai attitude-nya. Udah dia gak bisa bu. Kamu ngapain tiba-tiba kesana kamu kentut ya? Enggak. Kamu kurang badan liat aja bu. Dia gak bisa ikut-ikut lagi ya udah. Cukup bu. Kan dinilai attitude-nya gak bisa. Attitude aja gak bagus ke kampus pake rock mini begitu. Di diskualifikasi aja bu. Hei nak aja. Gak bisa bu. Nanti ibu review dulu ya. Soalnya attitude itu nomor satu. Dengar tuh attitude indibaren denger ya. Kok indibaren? Ini bukan indibaren ya ini video dido. Bu. Seven up dong. Pokoknya ibu masukin bu. Yaudah diribu aja. Jangan langsung tolak aja bu. Soalnya yang daftar cuma Ayu sama Laras. Ya Laras lah lebih cocok. Laras lebih pinter bu. Laras emang nilainya bagus-bagus. Cuma ad. Aku kan gak sopan bu kalo lewatin temen-temen aku. Aku jadi muter ke belakang. Lu dari tadi juga udah bolak-balik lewatin depan temen-temen lu. Yaudah sih udahlah Wen. Udahlah gak usah bela-belain Laras. Bentar. Eh Black Widow gue kasih tau ya. Ini. Gue. Gue kan belain Laras. Tapi Laras kan emang pinter yuk. Lu jangan sembarangan. Eh gue juga pinter so. Lu belain gue dong. Enggak emang pinteran Laras. Tukang. Gue juga pinteran Ayu bu. Ayu tuh emang representatif. Mahasiswa. Dia makan duit gue cuman lu. Mahasiswa yang berprestasi bu. Kemarin dia. Ilmu pengetahuan sosialnya dapet 100. Orang-orang dapet 1000. Berarti satu nilainya tuh. Udah udah ya pokoknya ibu akan review semuanya. Mudah-mudahan ntar kepilih siapa yang akan terima beasiswa. Ibu bakal review? Iya. Tayang dimana? Bukan bukan review tayangan. Antara Laras sama Ayu. Tapi kok kayaknya saya agar ragu sama Laras ya. Ya iyalah. Saya emang trend center di kampus ini bu. Udah banyak yang niru-niru gaya saya tau gak? Laras siapa? Kampung begitu. Lo yang harusnya ngerubah gaya lo. Gaya lo kayak model apa sih? Lo mau ngikutin model siapa? Eh lo gatau fashion. Bu jelasin. Tuh. Tuh kiblat gue lo liat. Tuh kiblat. Cuman pengen dapet beasiswa biar masa depan gue lebih bagus. Kalo Deddy kan yang buat gue jualan. Deddy buat lo jualan? Oh my god. Bercanda tapi santai. Santai dong.